Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Novita Halo, bagaimana kabar kalian sekarang? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia Hari ini kita akan belajar tentang antropologi Mungkin banyak dari kalian yang baru mendengar kata antropologi Hari ini kita akan mempelajari tentang antropologi Apa aja sih yang akan kita pelajari dalam antropologi ini? Kita akan mempelajari tentang apa itu antropologi Awal mula munculnya antropologi Serta bagaimana fase perkembangan antropologi Dalam video kali ini terdapat 3 tujuan pembelajaran Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian antropologi Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi awal mula munculnya antropologi Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan fase perkembangan antropologi Sebelum masuk ke materi, mari kita saksikan video berikutnya Eh, sorry-sori gue lupa Lu kuliah jualan apa? Gue, antropologi Oh iya, gue baru inget Eh, bacain zodiac gue dong Gue cancer Dude, itu astrologi Antropologi Lah, ya bener juga Bukan zodiac Itu yang apa, bintang-bintang ya kan Bintang-bintang Dude, itu artis Lagian bintang-bintang itu astronomi Ini antropologi Lah, iya tau gue Pura-pura doang Itu lo yang neliti makanan kan, makanan Dude, gue usah macem-macem dah lu Gastronomi Antropologi Lah, iya jauh banget Nggak, bukan Lu kan itu yang prasasti-prasasti kan Borobudur Nah, ini masih nyambung nih Tapi arkeologi tuh Gue antropologi Nah, iya bener kata gue juga Lu kan itu gali-gali tulang Nah, kan jauh lagi tuh Paleontologi Antropologi Iya, tau, gue tau Itu yang laba-laba Jauh amat lu Itu antropoda Iya, awal Nah, kalian sudah menyaksikan video tersebut Apakah kalian memiliki pemikiran yang sama tentang antropologi? Apakah antropologi itu berkaitan dengan tulang benulang? Atau antropologi itu berkaitan dengan sodiak? Perbintangan? Atau antropologi membahas tentang makanan? Untuk menetahuinya, mari kita bahas bersama-sama Antropologi berasal dari dua kata, yaitu antropos dan logos Antropos berarti manusia, sedangkan logos itu adalah ilmu Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia Sedangkan menurut kuencana Ningrat, bapak antropologi Indonesia Ia mengatakan bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk tubuh Aneka warna kulit, serta kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri Apa sih kebudayaan itu? Kebudayaan adalah sesuatu hal yang sering kita lakukan secara terus-menerus Dan diwariskan secara turun-temurun Dalam antropologi, terdapat tujuh unsur kebudayaan Yang pertama itu adalah bahasa Yang kedua, sistem pengetahuan Yang ketiga, sistem peralatan hidup Yang keempat, sistem organisasi sosial Yang kelima, sistem ekonomi dan mata pencarian Yang keenam, sistem religi Serta yang ketujuh adalah kesenian Contoh dari kebudayaan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Yaitu adalah bahasa Bahasa ibu atau bahasa daerah kita sendiri Apa sih contohnya? Di dalam suku Bugis Ada kata agakareba Yang artinya apakabar Sedangkan dalam bahasa Jawa Ada kata piekabare Yang artinya apakabar juga Itu merupakan bahasa daerah atau bahasa ibu Yang merupakan salah satu contoh kebudayaan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Nah, apakah kalian bisa menyebutkan kata apakabar dalam bahasa daerah kalian sendiri? Awal mula munculnya antropologi itu adalah sebuah ketidaksengajaan Awalnya, bangsa Eropa hanya ingin melakukan ekspedisi atau penjelajahan Ekspedisi atau penjelajahan ini hanya bertujuan untuk rasa ingin tahu Mencari daerah jajahan Mencari bahan mentah Mencari pasar Serta menyebarkan agama Namun, pada saat melakukan ekspedisi Orang Eropa tersebut juga menuliskan hal-hal yang mereka anggap menarik Hal apa sih yang mereka anggap menarik dari luar Eropa atau dari orang luar Eropa? Yaitu adalah bentuk tubuh Ciri fisik Serta kebudayaan atau adat istiadat orang luar Eropa Tulisan itu dijadikan sebuah etnografi Yang dimana etnografi itu merupakan sebuah jantung dari antropologi Menurut pencara Nengra, terdapat lima fase perkembangan antropologi Yaitu fase pertama sebelum abad ke-18 Munculnya antropologi tidak lepas dari keberadaan catatan dan laporan yang dibuat oleh bangsa-bangsa Eropa Mengenai kehidupan masyarakat di benua Asia, Afrika, Hosenia, dan Amerika Catatan tersebut kemudian menjadi cikal bakal etnografi yang dihasilkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, dan para pegawai daerah jajahan, dan para pegawai agama Akan tetapi, beberapa catatan dan laporan etnografi pada masa itu tidak sepenuhnya akurat Karena masih mengandung bias dari penulisnya Karya etnografi pada masa itu masih bersifat kabur Kurang mendalam Dan hanya menggambarkan hal-hal yang menarik bagi bangsa Eropa Pada masa itu, bangsa Eropa juga menganggap bahwa masyarakat di luar Eropa merupakan masyarakat priwetif dan terbelakang Hal-hal yang menarik menurut orang Eropa adalah sesuatu seperti bentuk warna kulit Yang mereka anggap sangat berbeda dengan warna kulit mereka Adat istiadat yang mereka tidak pernah melihat sebelumnya Selanjutnya, fase kedua pada pertengahan abad ke-19 Pada fase ini, para ilmuwan berhasil menyusun karya etnografi Dari bahan-bahan yang dikumpulkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, pak dan para pegawai Jajahan serta pegawai agama yang melakukan penjelajahan pada saat itu Bahan-bahan tersebut disusun berdasarkan pola pikir evolusi sosial Yaitu kehidupan masyarakat disusun secara sistematis Mulai dari masyarakat dan kebudayaan yang sederhana hingga yang kompleks Pada masa itu, kelompok masyarakat yang digolongkan dalam tingkat paling tinggi adalah masyarakat Eropa Barat Adapun tingkat paling rendah adalah masyarakat di luar Eropa Barat Jadi, pada saat fase kedua, orang Eropa menganggap dirinya itu sudah lebih baik dari orang di luar Eropa Yang dianggapnya sebagai suku primitif Selanjutnya, yaitu fase ketiga Yang dimana awal abad ke-20 Seiring keberhasilan bangsa-bangsa Eropa dalam menaklukkan daerah-daerah jajahannya Antropologi mulai dijadikan ilmu praktis yang melayani kepentingan kolonialisme Untuk mengukuhkan kekuasaan daerah-daerah jajahan mereka Antropologi dikembangkan oleh bangsa-bangsa Eropa dalam rangka memperoleh pemahaman tentang masyarakat modern yang kompleks Pada masa itu, negara yang memiliki pengaruh cukup besar dan memiliki daerah jajahan paling luas adalah Inggris Namun, salah satu contoh dari perkembangan antropologi pada fase ketiga ini Yaitu pada saat bangsa Belanda ingin menaklukkan masyarakat Aceh Mereka mengirim salah seorang antropolog yang bernama Dr. Snoke Yang biasanya dikenal sebagai Abdul Ghafur dari masyarakat Aceh Abdul Ghafur ini atau Dr. Snoke ini dikirim ke Indonesia untuk mencari tahu keberadaan kebudayaan atau tradisi-tradisi yang melekat oleh bangsa Aceh Agama yang dianut oleh bangsa Aceh seperti apa Pada saat melakukan penyawaran, Dr. Snoke melakukan penulisan dan tulisannya itu dikirim ke Belanda Sehingga orang Belanda bisa mengetahui seluk-beluk dari kelemahan orang Aceh tersebut Selanjutnya, fase keempat setelah tahun 1930-an Antropologi mulai menerapkan metode ilmiah dalam mengkaji dan memperoleh bahan-bahan yang diperlukan Di beberapa negara berkembang, pemikiran-pemikiran antropologi mengarah pada kebutuhan pengembangan akademik dan teoritis Sedangkan di negara lain, antropologi berkembang dalam tatanan fungsi praktisnya Tujuan antropologi adalah mencapai pemahaman tentang manusia secara umum Dalam mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayannya Ada pun tujuan praktisnya adalah mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku bangsa guna membangun bangsa tersebut Sedangkan fase terakhir yaitu fase kelima setelah tahun 1970-an Kajian antropologi pada saat ini sangat terbatas pada bangsa-bangsa di luar Eropa Tetapi merambah pada kehidupan masa kini Sebagai contoh, kajian mengenai perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan Fenomena korean wave sebagai budaya populer Dan dampak disrupsi di segala bidang pada era evolusi industri Berbagai contoh tersebut menunjukkan antropologi sebagai disiplin ilmu tersebut berkemban dan relevan dengan perkembangan saman Nah, salah satu contoh perkembangan antropologi pada dunia populer atau budaya populer yaitu adalah budaya pop Dimana kebanyakan orang-orang saat ini menganggap adalah budaya pop itu adalah sebuah budaya yang megah Apabila kita sudah menaklukkan atau mengikuti budaya populer, maka kita tidak akan ketinggalan zaman lagi Namun, perlu diingat juga bahwa budaya populer itu tidak semuanya bagus Kita harus menjarin atau memfilter apa saja budaya pop yang harus kita ikuti dan apa saja yang tidak baik untuk diikuti Nah, itu tadi materi tentang pengertian antropologi Antropologi, awal mulai munculnya antropologi, serta fase perkembangan antropologi Apakah pertanyaan kalian sudah terjawab tentang apa sebenarnya antropologi itu? Nah, antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan semua kebudayaan yang kita sering melakukan setiap harinya Contohnya, bahasa yang sering kita gunakan setiap harinya Adat-istiadat yang sering kita jumpai setiap harinya Serta mungkin makanan-makanan khas daerah Serta kesenian-kesenian yang sering kita dapatkan sehari-hari Nah, untuk mengetahui sejauh mana informasi kalian tentang antropologi Mari kita bermain teka-teki silang Cara bermainnya sangatlah gampang Nanti saya akan tampilkan soal teka-teki silang tersebut Dan silakan kalian pause video ini dan kerjakan teka-teki silang itu sampai akhir Selamat mengerjakan Nah, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soalnya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita saksikan jawaban dari teka-teki silang tersebut Apakah jawaban kalian semuanya benar? Atau masih ada jawaban yang salah? Apabila jawaban kalian masih ada yang salah, itu tidak masalah Silakan kembali menyaksikan video ini dan kita sama-sama belajar Sekian untuk video hari ini Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!